Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan terlebih dahulu Dasar-dasar pemetaan Oke, jadi hal yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian peta itu apa Nah, coba kita lihat Nah, ini ada contoh peta Indonesia Nah, peta adalah gambaran konvensional Kita lihat dulu Jadi peta itu adalah Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil Dari permukaan bumi Yang diperkecil tapi sesuai dengan kenampakannya Tapi sesuai dengan kenampakannya dari atas Nah, peta itu umumnya digambarkan dalam bidang datar Dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol Dengan kata lain, peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala Jadi, secara singkat Jadi, secara singkat peta itu adalah Gambaran Permukaan Permukaan bumi yang diperkecil Dan menggunakan skala Nah, itu ya Definisi yang singkat Oke, kemudian Menurut RM Suterjo Peta itu merupakan suatu lukisan dengan tinta Dari seluruh atau sebagian permukaan bumi Yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang sebeskala Kemudian, sedangkan menurut badan koordinasi survei Peta merupakan wahana Bagi penyimpanan dan penyediaan data kondisi lingkungan Sumber informasi bagi para perencanaan dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan Itu definisi peta secara khusus sih Kalau secara umum ya ini Gambaran permukaan bumi Yang diperkecil menggunakan skala Kemudian, kita akan belajar tentang komponen peta Nah, coba kita lihat peta berikut ini Nah, disini Ada sebuah contoh peta Dan ada komponennya Jadi, komponen peta itu pertama ada garis tepi Kayak gini Kemudian, ada judul petanya Ada legendanya Ada inset Inset itu nanti kita akan bahas Ada orientas atau arah mata angin Arah mata angin Terus skala sumber tahun dan garis astronominya disini Oke, kita akan bahas satu per satu Pertama ada judul peta Judul peta itu Memuat informasi yang ada di peta Karena itu judul peta merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca Nah, judul peta itu berguna untuk menggambarkan isi peta Dan ditulis dengan huruf kapital Kemudian, yang kedua ada garis tepi Nah, garis tepi itu kan garis yang terletak di bagian tepi Ini itu membantu Agar peta terlihat lapih Kemudian, yang ketiga ada garis astronomi atau koordinat Nah, garis astronomi itu untuk menentukan lokasi suatu tempat Kemudian, yang keempat ada legenda dan simbol Nah, legenda itu keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta Sedangkan simbol itu adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan Jadi, simbol itu tanda yang mewakili ketampakan yang ada pada peta Nah, simbol itu sendiri terdiri menjadi tiga Ada simbol titik, garis, dan area Simbol titik, simbol garis, simbol area Nah, coba kita lihat bedanya Nah, ini perbedaan dari simbol titik, simbol garis, dan simbol area Simbol titik itu digunakan untuk mengajikan tempat data posisional Simbol titik itu dapat dilihat seperti berikut Ada ibu kota, kecamatan, gunung api, gunung berapi Pokoknya, simbol titik itu Ini segitiga itu berarti titik ya, maksudnya Bukan bidang ruang kayak gitu Kemudian simbol garis, kalau simbol garis itu untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak Garis simbol yang terlihatnya seperti sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi Jadi, kata kuncinya apa? Kalau ini posisional, kalau ini yang ada jaraknya Kemudian, kalau simbol area itu untuk mengukili suatu area tertentu Atau mencakup area tertentu Cakupan area, jadi seberapa luas sih danaunya gitu Kalau gunung kan dia segitiga Tidak digambarkan dalam peta itu Luas gunung yang segimana kan Tapi hanya Ini gunung loh, disitu Oke, jadi itu bedanya Kemudian ada Incept Tadi apa ya? Anticd 5 Sisi pan Yang kayak gini loh Misalkan ini ada Sisi panjang Bisa tunggu ini Nah Ini berjelasin yang siapa tau Ikan sendiri Nah ini Yang ada Sub Faya Perbanyan yang akan kita lihat Bukannya Bukannya Cakupan Kemudian yang gak dulu Ada Eh, udah ya Oh, jenis-jenis skala dulu Nah, jenis-jenis skala kita lihat disini Nah, ini ada jenis-jenis skala Jadi Ada skala angka Skala angka itu misalkan yang biasa Sondak itu skala Kemudian skala garis Jadi, patutnya cakup Garis Biasanya digunakan oleh orang XI Jadi, ini ada jenis-jenis skala Kemudian Kita akan Memperbesar dan memperkecil skala Jadi, ini ada rumusnya ya Oke, mungkin itu ada di pertemuan selanjutnya kali ya Memperbesar dan memperkecil skala Karena itu ada perhitungan Masing-masing gitu Kita lanjut aja ke Komponen peta tadi deh Komponen yang Seterusnya itu ada Nah, komponen selanjutnya ada Orientasi Atau merupakan penunjuk arah Pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik wilayah Jadi Arah mata angin lah ya Kemudian ada lagi Sumber data tahunan Jadi itu tahun pembuatan ya Ini 6, 7 yaitu 8 berdata tahunan 9 Dan peta Nah, komponen selanjutnya yang terakhir ini ya Ada lettering dan warna peta Lettering itu adalah Yang semua tulisan Dan semua tulisan Yang terakhir ini ya Yang terakhir ini ya Terakhir ini ya Dan semua tulisan Dan semua tulisan materi selanjutnya kita akan bahas ini dulu deh, biar ingat terlalu lupa lagi di next video kita akan jadi perbesar dan berjata oke, see you next video